Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me, Miss Ervie. Selamat datang kembali nih di channel kesayangan kita. Nah hari ini kita datang kembali untuk memberikan tips belajar bahasa Inggris. Siapa di antara kalian semua yang masih kesulitan speaking English karena terkendala kurangnya vocabulary? Nah kalau kamu merupakan orang yang masih mengalami kesulitan speaking karena terkendala vocabulary, tonton video ini sampai dengan selesai ya, karena Miss Ervie bakal kasih kalian tips cara menghafal vocab dengan mudah dan super cepat. Langsung aja ini dia videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC, make everyone speak. Tips yang pertama ya ini harus membaca. Sebagaimana yang kita ketahui kalau yang namanya buku itu adalah jendela dunia ya. Tapi karena teknologi yang sudah serba mudah ini, kalian bisa membaca gak hanya dari buku nih. Kalian juga bisa membaca artikel online. Intinya apapun tapi harus dalam bahasa Inggris ya yang kalian baca. Karena dengan cara membaca, selain melatih kemampuan otak kanan kalian, kalian juga akan mendapatkan kosa kata baru yang bisa kalian gunakan untuk mengimprove bahasa Inggris kalian. Nah tips yang kedua, tulis dan cari sinonim atau antonim dari kata atau vocabulary yang barusan kalian dapatkan. Nah kalau kalian sudah membaca, kemudian kalian sudah menemukan kosa kata baru, nah next tahapan yang harus kalian lakukan adalah cari persamaan katanya ataupun lawan katanya dari kata-kata itu. Nah dengan cara demikian kalian bisa mendapatkan banyak vocabulary nih. Contohnya ya kalian membaca artikel online berbahasa Inggris, kemudian kalian menemukan kata yang gak kalian pahami vocabulary-nya adalah kata kotor, dirty. Nah kalian cari antonim dari kata dirty itu apa ya? Clean! Nah dengan cara metode ini kalian sudah langsung loh mendapatkan dua vocabulary sekaligus. Keren kan? Dan untuk menulis sinonim yang sudah kalian pelajari atau mungkin antonimnya itu kalian bisa menggunakan notebook ya. Karena menurut sebuah penelitian, kalau kalian itu mencatat vocabulary yang kalian hafalkan, ya itu akan lebih mudah diingat, lebih nancip di otak gitu loh. Tips yang ketiga, buat kamu yang bosan membaca. Nah gak usah khawatir, kalian bisa menonton dan mendengarkan video-video berbahasa Inggris. Kalian bisa searching di Youtube, atau mungkin kalian juga bisa mendengarkan podcast seperti itu ya. Intinya improve bahasa Inggris kalian dengan menonton film, menonton konten-konten bahasa Inggris di Youtube, atau mungkin mendengarkan podcast, itu juga bisa melatih kemampuan bahasa Inggris kalian. Sebagai mana yang kita tahu kan, ada orang Indonesia yang pintar banget menerukan aksen British hanya dari menonton film Harry Potter. Nah dari situ, itu membuktikan bahwa selain membaca, nonton film, atau mungkin mendengarkan, sama ampuhnya untuk mengimprove bahasa Inggris kalian. Kalau kalian pengen tahu gimana sih cara mengimprove bahasa Inggris dengan film, kalian bisa klik link di atas. Dan satu lagi nih, kalau kalian juga pengen mengimprove bahasa Inggris kalian dengan cara mendengarkan, salah satunya adalah mendengarkan lagu. Nah kalau kamu pengen tahu gimana caranya belajar bahasa Inggris dengan lagu, juga klik link di atas ya. Nah untuk yang cara ini, kalian bisa kombinasikan dengan tips yang kedua tadi, yakni kalian mencatat di sticky note, seperti itu ya, kosa kata sulit yang kalian dapatkan ketika kalian mendengarkan lagu, maupun ketika kalian menonton film. Yang terakhir adalah gunakan. Jadi, kalau kalian sudah mendapatkan vocabulary yang kalian dapatkan, satu-satunya cara supaya nggak gampang lupa, ya dengan menggunakannya. Caranya nih, kalau kamu hobi menulis, maka gunakan vocabulary itu untuk menulis artikel, supaya kamu nggak lupa. Nah kalau kamu hobinya adalah ngomong, ya sudah, gunakan vocabulary itu untuk ngomong, untuk melatih skill berbahasa Inggris kamu. Nah itulah tadi tips yang bisa kamu gunakan untuk mengimprove bahasa Inggris kamu. Coba deh pelan-pelan kamu praktekkan cara ini dan kamu buktikan. So buat kalian juga yang memiliki tips lain yang nggak kalah keren, kalian juga bisa komen di bawah kira-kira apa ya tips kalian dalam belajar bahasa Inggris. Yuk kita sama-sama membuat banyak orang semakin bisa bahasa Inggrisnya. See you in the next video. Kalau mau belajar bahasa Inggris, ingat nih, hanya di Kampung Inggris LC.